Hai Oke kali ini saya akan membuat tutorial cara mengkonversi ini titik-titik ini poin atau multi-point polypoint menjadi poligon seperti ini saya menggunakan QGIS versi 326 Buenos Aires jadi kalau dulu kayak gini tuh harus pakai plugin ya kalau sekarang enggak perlu kita bisa langsung pakai tools bawaan QGIS jadi langsung aja kita klik layarnya poin-poin Oh iya yang ini saya hapus dulu biar gampang habis Oke kita mulai dari nol ya ini sudah ada poin-poin nah terus kita menggunakan processing toolbox Nah kalau ini enggak ada nongol ditonggolin dulu di menu view Hai panel processing toolbox Oke terus pertama kita harus ubah poin-poin ini menjadi garis atau lain atau poli lain cari aja poin nanti akan ketemu poin stupat nah kalau di QGIS namanya part Oke ini pilih layarnya karena kita akan buat poligon berdekan harus close ya tertutup jadi ini dicentang create close part habis itu tinggal run nanti dia akan membuat satu layar baru Hai isinya empat ya atau garis tuh tapi seperti poligon tapi bukannya garis ini seperti apa ya Hai mana malah hilang bentar malah error Oke nah ini ya Hai nah dari sini kita harus merubah part ini menjadi poligon nah kita cari aja lain Hai aneh ada lines to polygon ya kita klik dua kali pilih itu tadi layer partnya dari itu langsung tekan run Oke sudah jadi jadi ini poligon yang dihasilkan ya Hai enggak jadi mudah untuk merubah jadi lain seperti ini menjadi poligon caranya sangat mudah cukup berapa menit sejangka sampai satu menit sebenarnya kalau layarnya atau kalau fiturnya yang sederhana tapi kalau misalkan fiturnya kompleks seperti peta Indonesia seperti ini ya tentu akan membutuhkan waktu Oke semoga bermanfaat selesai